Baik, silahurrahmanurrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita di channel matematika teladan Nah, kali ini kita akan bahas Materi yang berkaitan untuk Persiapan pas matematika peminatan Kelas 12 Ada pun materinya Di bagian pertama ini adalah tentang Turunan dari fungsi trigonometri Nah, untuk nomor 1 Kita diberikan informasi Fungsi fx nya adalah Kotangen dari 8x Nah, pertanyaannya Tentukan nilai limit Untuk h mendekati 0 Dari fungsi fx tambah h Dikurang fx dibagi dengan h Oke, apabila kita Nggak tahu kalau ini Bisa dikerjakan dengan Langsung menurunkan fungsi ini Kalau seandainya kita nggak tahu Kita bisa mengerjakan Dengan cara limit Sebentar, saya Tebalkan dulu Limit, pertanyaannya H mendekati 0 Dari fungsi fx tambah h Dikurang fx Dibagi dengan Dengan h Oke, kalau seandainya kita gunakan Konsep limit Nah, apabila kita cek Bentuknya tentu atau tidak Tentu limitnya Kita tinggal masukkan aja Atau substitusikan Substitusikan h nya sama dengan 0 Nah, ketika h nya 0 Maka ini jadi fx tambah 0 Jadi fx dikurang fx jadi 0 Ya, bentuknya 0 Dibagi h nya juga 0 Jadi bentuknya 0 per 0 Artinya ini fungsi limitnya Ya, adalah bentuknya tak tentu Nah, untuk bentuk tak tentu kan Kita bisa kerjakan dengan Metode lopital Ya, jadi kita bisa turunkan Baik pembilang Maupun penyebut terhadap h Bukan terhadap x ya Tapi variabelnya disini adalah h Jadi kita turunkan terhadap h Maka jadilah limit H mendekati 0 Fx tambah h Turunannya adalah F aksen x tambah h Dikali turunan dari x tambah h Terhadap h Ya, 1 Dikurang turunan dari fx Nah, karena variabelnya h Maka efek ini dianggap konstanta Ya, konstant Karena kan tidak ada h nya Ya, jadi dikurang turunan fx ya 0 Ya, karena dia tidak ada h Sehingga dianggap konstant Kemudian dibagi dengan h Berarti kita cari turunan h Terhadap h ya jelas 1 Nah, selesai sampai disini Berarti ini bentuknya sudah tidak Sudah bentuk tentu ya Karena bentuknya tidak 0 per 0 lagi sekarang Penyebutnya sudah 1 Jadi kalau sekarang kita ganti Kita substitusikan h nya 0 Maka dapat f aksen Ya, x tambah h H nya 0 Dikurang 0 Dibagi dengan 1 Maka sama dengan f aksen x Nah, jadi kalau seandainya kita sudah tahu Sebenarnya pertanyaannya ini adalah Limit fx tambah h Dikurang fx dibagi h Ini tidak lain adalah Definasi dari turunan f terhadap x Nah, ini Jadi kita tinggal turunkan saja Turunan dari fx Kotangen 8x turunannya adalah Min Nah, turunan kot adalah Kosekan kuadrat Ya, kita turunkan dulu kotangen Kotangen turunannya min kosekan kuadrat Sudutnya tidak berubah Tetap 8x Dikali turunan 8x terhadap x adalah 8 Maka apabila kita tulis ulang Hasilnya adalah min 8 Dikali kosekan kuadrat 8x Nah, ini turunan dari kotangen 8x Oke, nah itu soal nomor 1 Kita lanjut ke soal nomor 2 Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 Nah, nomor 2 kita Sudah langsung pertanyaannya adalah turunan Nah, nomor 2 kita diberikan fungsi fx sama dengan 2 per 3 sin 3x Maka nilai dari f aksen setengah v Oke, jadi langkah pertama sebelum kita mencari f aksen setengah v Tentunya kita cari terlebih dahulu Ya, fungsi dari f aksen x Oke, turunan dari 2 per 3 sin 3x adalah 2 per 3 Dikali turunan sin 3x Nah, turunan sin 3x berarti pertama-tama kita cari turunan sin dulu Turunan sin adalah cos Sudutnya 3x Nah, dikali dengan turunan 3x adalah 3 Nah, seperti ini Maka kita bisa sederhanakan hasil jadi 2 per 3 dikali 3 Nah, ini bisa kita coret ya 3 per 3, 1 Jadi, dapat hasilnya 2 Dikali dengan cos 3x Nah, inilah fungsi f aksen x-nya Nah, sampai sini tinggal kita tentukan yang ditanya f aksen dari setengah v Atau v per 2 Nah, setengah v ini kan berarti 90 derajat ya Jadi, kita tinggal ganti x-nya dengan 90 derajat 2 dikali cos 3x 90 derajat Ya, maka dapatlah 2 dikali cos 270 derajat Oke, cos 270 derajat adalah 0 ya Nah, maka dapatlah hasilnya 2 kali 0 Ya, tentunya 0 Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2 Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 Oke, soal nomor 3 hampir sama dengan soal nomor 2 Jadi, kita diberikan fungsi f x Ya, 3 cos x dikurang 6 sin 1 per 3 x Pertanyaannya adalah f aksen 3 per 2 v Jadi, tentunya kita cari terlebih dahulu fungsi f aksen x-nya Ya, dengan cara kita menurunkan fungsi f x 3 cos x turunannya adalah 3 dikali turunan cos x Nah, turunan cos x adalah min sin x Nah, seperti ini Dikurang 6 dikali turunan sin 1 per 3 x Turunan sin adalah cos Sudutnya tetap 1 per 3 x Nah, dikali dengan turunan 1 per 3 x adalah 1 per 3 Nah, kalau kita sederhanakan penulisannya Maka dapatlah f aksen x-nya adalah 3 dikali min jadi min 3 sin x Ya, min 6 kali 1 per 3 ini jadi min 2 ya Min 2 dari cos 1 per 3 x Nah, ini fungsi f aksen x-nya Nah, tugas kita sekarang tinggal mensubstitusi x-nya dengan 3 per 2 v Nah, 3 per 2 v ini adalah 270 derajat Jadi, kita punya f aksen 3 per 2 v Ya, kan v-nya 180 ya Dikali 3 per 2 jadi 270 Jadi, dapatlah f aksen 3 per 2 v-nya menjadi min 3 dikali sin x-nya diganti dengan 270 derajat Dikurang 2 dikali cos 1 per 3 x X-nya kita ganti dengan 270 derajat Maka kita peroleh ini menjadi min 3 sin 270 derajat dikurang 2 Cos 1 per 3 x 270 adalah 90 Oke, sekarang kita cari Nilai dari sin 270 adalah minus minus 1 Dikurang 2 dikali cos 90 Cos 90 adalah 0 Maka dapatlah hasilnya Min 3 x min 1 3 Min 2 x 0 ya 0 ya Jadi, 3 dikurang 0 tetap 3 Maka hasil dari soal nomor 3 adalah 3 Oke, kita lanjut ke soal berikut ya Soal nomor 4 Oke, sekarang kita masuk ke turunan dari fungsi Fx sama dengan x dikali cos x Jadi, fungsi yang diberikan ini adalah perkalian dari dua fungsi Ya, x dengan cos x Jadi, kita harus pandang ini sebagai perkalian U dikali V Nah, seperti ini Jadi, sebelum kita mencari F aksen X tambah pi per 2 Kita cari dulu turunan dari Fx Ya Nah, F aksen X Turunan dari U kali V Rumusnya adalah U aksen kali V Ditambah U dikali V aksen Oke, U aksen berarti turunan dari X ya Turunan dari X adalah 1 Dikali V, V-nya adalah cos x Ditambah U, U-nya adalah X dikali turunan V Berarti turunan cos Turunan cos adalah min sin Min sin x Nah, maka dapatlah F aksen X-nya Fungsinya adalah 1 dikali cos x Jadi cos x X dikali min sin x Jadi min x kali sin x Nah, ini fungsi F aksen X-nya Tapi pertanyaannya bukan F aksen X Tapi F aksen X tambah V per 2 F aksen X-nya diganti dengan X tambah V per 2 Atau X tambah 90 derajat Maka kita peroleh cos x X-nya ganti dengan X tambah 90 Atau kita tulisnya 90 derajat tambah X juga boleh Dikurang X Nah, ini bukan sudut ya Jadi kita jangan pakai derajat X-nya kita gunakan radian Jadi X kita ganti dengan X tambah V per 2 Dikali sin Sin x X-nya ganti dengan X tambah 90 Atau 90 derajat tambah X Nah, seperti ini Nah, tugas kita adalah Tentunya kalau kita jawab seperti ini Di opsi sepertinya belum ada Kenapa? Karena ini dianggap belum sederhana Oke, kita gunakan sudut berelasi Sudut berelasi Kita ingat ya Dalam satu putaran ada Ada 4 kuadran ya Kuadran 1 itu 0 derajat sampai 90 Kuadran 2 90 sampai 180 Kuadran 3 180 sampai 270 Kuadran 4 270 sampai 360 Nah, ini kuadran 1 Kuadran 2 Kuadran 3 Kuadran 4 Oke Nah, disini ada sungguh mendatar Nah, kalau seandai kita menggunakan acuannya Yang mendatar 180 atau 360 Maka nanti fungsinya itu akan tetap Ya, fungsinya tidak berubah Tetap Nah, namun Apabila kita menggunakan Acuannya adalah 90 atau 270 Yang vertikal Maka nanti fungsinya akan berubah Ya, fungsinya akan berubah Ya, fungsi berubah Di mana acuan berubahnya? Nanti sin akan berubah menjadi cos Dan cos berubah menjadi sin Ya Tan akan menjadi kot Ya, kotagen maksudnya kotagen menjadi tan Oke, contohnya ini Kita lihat cos Ya, cos ketemu dengan 90 Nah, 90 kan vertikal Maka dia berubah menjadi Menjadi sin Ya Jadi cos ketemu 90 jadi sin Ya, sin apa ya? Sin x Nah, tinggal tandanya Min atau plus kita lihat Nah, disini kan 90 tambah x Itu berarti kuadren 2 Cos kuadren 2 Negatif Maka dapatlah disini jadi min sin Ya, kita pakai warna merah Nah, kemudian min dari x Tambah v per 2 Nah, ini bukan sudut Jadi biarkan saja Nah, sin dari 90 tambah x Nah, sin ketemu 90 Maka dia berubah menjadi cos Ya, makanya jadi cos x Nah, kemudian kita cek tandanya positif negatif Nah, ini kan 90 tambah x Berarti ada di kuadren 2 ya 90 tambah x Nah, kuadren 2 Sin di kuadren 2 itu nilainya positif Maka ini tandanya nggak berubah Ya Maka dapatlah jawabannya adalah min sin x Dikurang x tambah v per 2 Dikali dengan cos x Nah, ini jawaban untuk soal nomor 4 Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 Oke, soal nomor 5 Kita diberikan fungsi trigonometri dalam bentuk akar ya Nah, disini kita tuliskan Ya, fungsi efeknya adalah akar sin x Atau, kalau kita baca dari lo Akar dari akar pangkat 3 Dari akar sin x Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk pangkat Maka kita punya sin x Ya, pertama dia dipangkatkan Ini akarnya kalau nggak ada angka berarti akar 2 ya Berarti kalau akar 2 pangkatnya setengah Kemudian dia dipangkatin lagi Ya, karena diakarkan lagi Diakarkan 3 berarti pangkat 1 per 3 Setelah itu diakarin lagi paling luar ya Karena nggak ada angkanya berarti maksudnya adalah akar pangkat 2 ya Maka ini dipangkatin dengan 1 per 2 Nah, seperti ini Inilah fungsi efeknya Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 pangkat ya Jadi kan kita punya yang namanya sifat ya Pangkat dipangkatkan Jadi pangkat dipangkatkan jadi perkalian Jadi setengah x 1 per 3 Saya tulis di sini setengah Dipangkatkan lagi 1 per 3 Berarti dikali 1 per 3 pangkatnya Dipangkatkan lagi setengah jadi dikali lagi dengan 1 per 2 Maka dapatlah hasilnya 1 per 2 x 3 x 2 adalah 12 Jadi sama saja dia dipangkatkan dengan 1 per 12 Atau diakarkan 12 Nah, inilah fungsi efeknya Nah, sekarang tugas kita adalah mencari f aksen t per 2 Berarti kita cari dulu fungsi f aksen x-nya Oke, untuk menurunkan fungsi pangkat Kita turunkan dari yang paling luar ya Ini pangkatnya 1 per 12 1 per 12 kalau kita turunkan Pangkatnya jadi 1 per 12 Nah, kalau diturunkan pangkatnya berkurang 1 Yang tindinya 1 per 12 Dikurang 1 jadi min 11 per 12 Ya, 1 per 12 dikurang 1 jadi min 11 per 12 1 per 12 dikurang 12 per 12 ya Jadi min 11 per 12 Nah, yang di sini apa? Yang di sini nggak berubah Karena kita baru menurunkan pangkat Jadi ini yang dipangkatkan nggak berubah fungsinya Tetap sin x Nah, ini turunan dari yang dipangkatkan Sekarang kita akan turunkan baru yang di dalam Ya, ini sin x Setelah pangkat 1 per 12 kita turunkan sin x Dikali dengan turunan sin x Ya, ini adalah cos x Nah, seperti ini Jadi kalau kita tuliskan f aksen x-nya 1 per 12 Pangkatnya minus jadi 1 per Ya, 1 per sin x dipangkatkan dengan 11 per 12 Dikali dengan cos x Nah, seperti ini Jadi kalau kita tuliskan lagi F aksen x-nya Jadi 1 kali 1 kali cos x Jadi cos x Dibagi dengan 12 Dikali sin x dipangkatkan dengan 11 per 12 Nah, sekarang tugas kita adalah mencari f aksen V per 2 atau 90 derajat Ya, sebenarnya ini 90 derajat Maka kita tinggal ganti Kita substitusi Dari fungsi f aksen x-nya X-nya diganti semuanya dengan 90 derajat Maka kita punya cos 90 derajat Dibagi dengan 12 Dikali dengan sin Ya, 90 derajat Dipangkatkan 11 per 12 Nah, kita tahu bahwa cos 90 nilainya adalah 0 Ya, dibagi 12 kali sin 91 1 dipangkatkan 11 per 12 Tetap 1 ya Maka hasilnya adalah 1 dibagi 12 Ya, eh sorry 0 dibagi 12 ya Jadi 0 Nah, jadi ya f aksen V per 2 aja sama dengan 0 Oke, demikiannya pembahasan untuk 5 soal pertama Oke, nantikan video pembahasan untuk 5 soal yang berikutnya Tentunya di channel yang sama Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!